Intro Intro Abdul Rahman Baswedan Lahir di Surabaya pada tanggal 11 September 1908 Dari pasangan Awad Baswedan dan Aliyah binti Abdullah Jahrum Anak ketiga dari tujuh bersaudara Keluarga Abdul Rahman Baswedan termasuk keluarga yang berada dalam hal materi Karena kakek Abdul Rahman Baswedan seorang pedagang atau saudagar kaya di Surabaya Intro Sejak kecil, Abdul Rahman Baswedan dididik dan dibesarkan dengan pendidikan agama Islam yang soleh Lingkungan keluarga dan masyarakat muslim tempat Abdul Rahman Baswedan dibesarkan inilah Yang mewarnai kehidupannya di kemudian hari dan juga sikap pribadinya Ia selalu teguh berpegang pada prinsip kebenaran agama Islam yang dianudnya Intro Sejak berumur 5 tahun, Abdul Rahman Baswedan mendapat pendidikan yang sangat ketat Awalnya, masuk ke Madrasah Al-Khoiriyah pada tahun 1913 berlokasi di dekat Masjid Ampel, Surabaya Pada tahun 1915, Abdul Rahman Baswedan pindah ke Jakarta Dan masuk ke Madrasah Al-Irshad yang dipimpin oleh pendiri gerakan Al-Irshad yaitu Syekh Ahmad Surkati Beliau merupakan salah satu tokoh penting yang memiliki pengaruh besar Dalam membentuk kepribadian awal Abdul Rahman Baswedan Tidak lama kemudian, Abdul Rahman Baswedan kembali ke Surabaya Karena ayahnya sedang sakit, Abdul Rahman Baswedan tidak bisa kembali ke Jakarta lagi Dan akhirnya masuk ke Madrasah Modern yaitu Hadramaut School di Surabaya Di sekolah ini juga, Abdul Rahman Baswedan belajar berpidato Kemampuannya berpidato ini semakin terasa saat berkenalan dengan Kiai Haji Mansur yaitu Ketua Muhammadiyah Abdul Rahman Baswedan sudah tercatat sebagai Mubali ke Muhammadiyah pada tahun 1925 Yang dipimpin oleh Kiai Haji Mansur Abdul Rahman Baswedan dikirim ke berbagai daerah untuk menyampaikan gegasan secara efektif Dan memukau banyak mustami Kemampuannya berpidato ini, kelak sangat membantu ketika ia meyakinkan banyak orang untuk mendukung ide-idenya Di usia 17 tahun, Abdul Rahman Baswedan menikah dengan Sheikh Hun Sebelumnya, mereka sudah saling mengenal dari pernikahan dengan Sheikh Hun ini Beliau dikaruniai 9 orang anak Selain menjadi Mubali Muhammadiyah, Abdul Rahman Baswedan juga aktif dalam organisasi Young Islami Ten Bon sebagai anggota Young Islami Ten Bon adalah organisasi kaum pemuda Islam Indonesia terpelajar Atau orang-orang muda terpelajar yang menjalankan mempelajari ajaran-ajaran agama Islam Dan diamalkan serta menumbuhkan simpati terhadap Islam Abdul Rahman Baswedan memiliki kecakapan dalam provisinya Beliau selain aktif dalam organisasi keislaman Beliau juga adalah seorang jurnalis yang pernah bergabung di beberapa surat kabar yaitu Sintitpo, Suara Umum Matahari Penerbit sekaligus pemimpin umum Majalah Sadar Nusa Putra di Yogyakarta Harian Mercu Suar dan Masa Kini Saat muda, Abdul Rahman Baswedan sedih melihat komunitas Arab bermusuhan tak berkesudahan yang dipicu persoalan strata sosial Ia harus berbuat sesuatu Pada edisi 1 Agustus 1934 Di surat kabar matahari Sebuah harian menampilkan foto Abdul Rahman Baswedan mengenakan surjan dan belangkon yang kemudian membuat geger masyarakat Arab Di edisi pertamanya, Abdul Rahman Baswedan menulis artikel berjudul Peranakan Arab dan Totoknya Bahkan secara langsung menganjurkan warga Arab Indonesia untuk membaur dengan masyarakat pribumni bukan hanya berkumpul dengan sesama Arab Ada pun upaya yang harus dilakukan Abdul Rahman Baswedan untuk membentuk sebuah partai politik Harus diawali dengan bersatunya masyarakat Arab Pada tanggal 4 Oktober 1934 Abdul Rahman Baswedan berhasil menggalang masyarakat Arab di Indonesia untuk menghadiri konferensi yang diselenggarakan di Semarang Dan para peserta konferensi bersepakat mendeklarasikan Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab Dan membuat partai politik yaitu Partai Arab Indonesia atau yang disingkat dengan PAI Keikut sertaannya dalam gerakan dan organisasi seperti ini Membuat Abdul Rahman Baswedan dekat dengan para pejuang nasionalis lainnya Serta kedekatannya dengan para tokoh tua dari organisasi semakin membangkitkan jiwa perjuangan dalam dirinya Pada masa pendudukan Jepang Abdul Rahman Baswedan diangkat sebagai anggota Joe Sangiin Semacam Dewan Penasihat Pusat yang dibentuk penguasa Jepang Organisasi ini diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno Menjelang Indonesia Merdeka, Abdul Rahman Baswedan ikut menjadi anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau yang disingkat dengan BPUPKI Disinilah Abdul Rahman Baswedan bersama para pendiri bangsa lainnya terlibat aktif menyusun Undang-Undang Dasar 1945 Beliau juga sebagai anggota KNIP dan di tahun 1946 Beliau ditunjuk sebagai Menteri Muda penerangan dalam Kabinet Sultan Syahrir III Dan kemudian menjadi anggota delegasi untuk memperjuangkan pengakuan dari negara-negara Arab Yang tergabung dalam Liga Arab yang diketuai oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim Pada tanggal 10 Juli 1948 Istrinya yaitu Syekhun meninggal di rumah sakit Kadipala Karena penyakit malaria tropika Waktu itu Abdul Rahman Baswedan menjabat Wakil Menteri Muda Penerangan Indonesia Pada tahun 1950 Abdul Rahman Baswedan menikah dengan Barkah Alganis Istri kedua Abdul Rahman Baswedan ini adalah penggerak dan pemimpin PAI Beliau juga aktif dalam organisasi PAI Dari pernikahan ini mereka diberikan dua orang anak Pada tahun yang sama Abdul Rahman Baswedan menjadi anggota BPKNIP Yogyakarta Dan masuk ke dalam Partai Masyumi Diusung oleh Partai Masyumi pula pada tahun 1955 Abdul Rahman Baswedan terpilih sebagai anggota parlemen konstituin Tahun 1960 Abdul Rahman Baswedan menjadi anggota pucuk pimpinan Partai Masyumi Memasuki Orde Baru Masyumi dibubarkan Abdul Rahman Baswedan memilih jalur budaya Untuk meneruskan perjuangannya Setelah mengalami masa pensiun Pikirannya dicurahkan untuk perjuangan di bidang dakwah Sebagai seorang pucuk pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Di daerah istimewa Yogyakarta Ia melemparkan banyak ide untuk kemajuan umat Islam Tahun 1980 Abdul Rahman Baswedan menderita diabetes Karena penyakitnya itu Abdul Rahman Baswedan setiap hari menyuntikkan insulin ke tubuhnya Keadaan demikian tidak membuatnya patah semangat Dalam beraktivitas Ia tetap berkarya pada kesempatan luang Beliau menulis otobiografinya Yang berisi kesan-kesan akan teman seperjuangannya Namun Seusai menulis otobiografinya Abdul Rahman Baswedan tampak kelelahan dan jatuh sakit Kemudian ia dilarikan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Dari rumah sakit itu Ia dirujuk untuk memeriksakan penyakit syarafnya Lalu beliau dibawa ke rumah sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Dan pada tanggal 15 Maret 1986 Abdul Rahman Baswedan meninggal dunia Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Pada tanggal 9 November 1992 Abdul Rahman Baswedan dianugrahi bintang maha putra oleh Presiden Soeharto Kemudian pada tanggal 8 November 2018 Negara memberikan anugrah pahlawan nasional kepada Abdul Rahman Baswedan Atas jasa-jasanya dalam kemerdekaan Indonesia Terima kasih telah menonton!